Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang, melanjutkan belajar kita tentang termokinya. Kali ini kita akan belajar tentang energi ikatan. Kita mulai tentang definisi dari energi ikatan. Energi ikatan adalah jumlah energi yang diperlukan atau dihasilkan untuk memutuskan suatu ikatan molekul kimia tertentu. Ini berhubungan dengan energi pengatoman senyawa atau entalpi standar atom, yaitu energi yang diperlukan untuk energi pengatoman, definisi dari energi pengatoman senyawa atau entalpi standar atom, yaitu energi yang diperlukan untuk memutuskan semua ikatan dalam senyawa dalam keadaan gas menjadi penyusunnya, yaitu atom-atomnya. Nah, kalau kita berbicara tentang entalpi, entalpi suatu reaksi, di sana reaksi pemutusan atau reaksi pengurean merupakan energi pengatoman pereaksi dikurangi energi pengatoman hasil reaksi. Atau bahasa lainnya, energi pengatoman untuk reaktan dikurangi energi pengatoman untuk produk. Bahasa lain juga yang bisa kita jumpai yaitu energi pemutusan dikurangi dengan energi pengikatan. Sebagai contoh berikut, ini kita coba memahami untuk bagaimana menghitung entalpi reaksi standar atom. Di sini, contoh energi pengatoman untuk H2O, CH4, dan C3H6. Ini kita coba kita gambarkan terlebih dahulu untuk melekul H2O, di sana tampak bahwa ada dua ikatan O dan H, sehingga entalpi standar atom untuk H2O sebesar dua kali OH, karena hanya ada dua ikatan OH. Nah, dari tabel nanti kita akan dapatkan nilai untuk energi ikatan OH, karena memutuskan ikatan OH, maka disebut dengan energi ikatan. sehingga entalpi standar atom untuk H2O sebesar dua kali 463 dengan satuan kJ per mol. Selanjutnya untuk molekul CH4, kita gambarkan terlebih dahulu bahwa di sana ada CH4, ada empat ikatan CH. Nah, empat ikatan CH berarti kita ingin memutuskan ikatan CH, dan di sana hanya ada empat ikatan CH. Nah, energi ikatannya untuk CH sebesar 415 kJ per mol, sehingga kalau dihitung entalpi standar untuk atom, untuk entalpi standar atom CH4 akan didapatkan empat kali memutuskan ikatan CH. Oke, berikutnya kita ke C3H6. Kita gambarkan molekulnya terlebih dahulu. Nah, dari sini kita perhatikan bahwa ada beberapa jenis ikatan. Perhatikan di sini, ikatannya ada CH, satu jenis. Ikatan CH, ada ikatan berikutnya, jenis yang lain, yaitu jenis kedua, yaitu ikatan CC, dan kemudian ada jenis ketiga, yaitu ikatan C double C. Nah, kita hitung di sini ada berapa ikatan CH. Maka di sini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jika ingin kita putuskan ikatan CH ini, maka ada enam ikatan CH, sementara ikatan CC ada satu, dan satu lagi ikatan double bond CC. Nah, kemudian kita hitung, ini ada kurungnya ya, ada kurungnya 6 x 415 kJ per mol, kemudian CC-nya ada satu, kemudian C double C juga ada satu, kemudian kita total. Kita lanjutkan untuk pelajaran. Oke, kita lanjutkan tentang energi ikatan tadi. Ini adalah tabel jenis-jenis ikatan beserta energinya, saya ambil dari blog. Nanti alamat blognya saya tulis di deskripsi. Nah, punyanya alamadi. Nah, ini kemudian kita perhatikan di sini ya, bahwa energi ikatan masing-masing ada. Antara atom H dengan H, H dengan C, H dengan N, semuanya ada nilainya tersendiri. Dan meskipun C dengan C, perhatikan di sini, sama-sama C, ikatan C dan C, jika dia tunggal, rangkap, atau kemudian tiga, rangkap tiga, itu nilainya masing-masing. Perhatikan bahwa double, kemudian single, kemudian triple, ini akan makin banyak ikatannya, energi ikatannya makin besar. Artinya di sana bahwa untuk memituskan ikatan tiga ini, tiga rangkap tiga, lebih tinggi dibandingkan rangkap dua. Rangkap duanya lebih kecil, kemudian yang tunggal itu lebih kecil lagi. Nah, berikutnya kita di sini disuguhkan tentang tabel energi pengatuman beberapa unsur. Nah, jadi misalnya Li, Li sesama unsur Li, kemudian jika diurekan menjadi atom-atomnya, maka nilainya sebesar ini. Nah, kemudian BR, O, N, dan seterusnya, termasuk di sini adalah hidrogen, yang akan kita gunakan sebagai pada contoh soal. Kita ambil yang nilai ini, nantinya pengatuman hidrogen, misalnya H2, diputus menjadi atom-atomnya, berarti ada dua atom H. Karena di sana ada dua atom H, maka nanti kita akan dapatkan nilai pengatuman atau energi ikatan untuk H2 sebesar dua kali energi pengatuman ini. Kita ke contoh soal, biar lebih jelasnya. Misalnya di sini, di sini contoh suatu reaksi, H2 gas, kemudian plus Cl2 dalam bentuk gas, akan membentuk 2HCl. Nah, pada reaksi ini, bahwa H2 bentuk gas, kita tuliskan ulang, H2 gas menjadi 2H, ini keberarti kan diputuskan, H2 ikatan H2, kemudian diputuskan, di sini diperlukan energi. Kemudian untuk memutuskan Cl2 menjadi penyusunnya, yaitu 2Cl, perhatikan bahwa ini menjadi atom, bukan ion. Di sini adalah menjadi atom, perhatikan di sini, bukan kemudian menjadi ion. Kalau ion, nanti kita sebutnya adalah ionisasi. Tetapi di sini kita membahas tentang atomisasi. Jadi kalau atomisasi itu lebih tinggi lagi, energi yang dibutuhkan. Ya, karena dia terurai menjadi penyusun-penyusunnya. Dan itu biasanya membutuhkan energi yang jauh lebih tinggi, ketimbang untuk ionisasi. Ya, terion. Nah, di sini, 2Cl2 menjadi penyusunnya, yaitu 2Cl, di sini diperlukan energi. Kemudian berikutnya, ketika 2H plus 2Cl, berarti di sini adalah pembentukan. Karena dari penyusun-penyusunnya, membentuk 2HCl. Sementara, ada kalau di sini, kita perhatikan di sini, ini pengurian. Ketika pengurian memerlukan energi, kalau dibalik, pembentukan pasti akan membebaskan energi. Contoh berikut ini, coba diperhatikan ya. C2H4 gas plus H2 gas membentuk C2H6. Kita tuliskan strukturnya. Diperhatikan di sini, ada CH sebanyak 4, 1, 2, 3, 4, dan CC sebanyak 1. Kemudian di sini ada H2. Kemudian di sini ada C2 membentuk C2H6. Ada 1 ikatan CC, dan kemudian CH ada 6. Oke. Kemudian kita uraikan, kita uraikan di sini, seperti energi CH plus energi CC plus entalpi standar atom dari H2. Tadi kita sudah dapatkan rumus, bahwa untuk menghitung entalpi, entalpi adalah energi total ikatan, energi ikatan total, energi ikatan total pada reaktan dikurangi energi ikatan total pada produk. Atau, jadi kita perlu memutuskan dulu, kemudian membentuk. Ini kan diputuskan dulu, diuraikan dulu, kemudian baru membentuk. Molekul yang baru. Membentuk ikatan-ikatan yang baru. Sehingga diputuskan dulu, jumlah. Tadi bahasanya, definisinya adalah, rumusnya, bahwa jumlah energi pemutusan, dikurangi jumlah energi pembentukan. Ini kita masukkan, bahwa ada 4, sebanyak CH, kemudian CC-nya ada 1, ini kenapa 2? Karena di sini ada, atomnya ada 2. dan diambil dari energi pengatuman, tabel energi pengatuman. Kita lihat yang tadi, ini tabel energi pengatumannya. Bahwa, untuk energi pengatuman, H sebesar 218. Inilah yang kita masukkan, ke dalam angka ini. Sementara, untuk ikatan, energi ikatan CH, CC, kita tadi sudah punya tabel, sendiri itulah yang kita masukkan. Dan ini kita total, bagian reaktan kita total, dikurangi bagian produk. Hasil yang didapatkan, nilainya adalah negatif, menunjukkan bahwa, reaksi ini, bersifat eksuterem, atau menghasilkan energi. Contoh berikutnya, adalah pada reaksi berikut, C2H4 gas, membentuk, atau diurekan, menjadi, 2C plus 4H. Kita tadi mempunyai rumus, bahwa, entalpi adalah, energi ikatan, total, pada reaktan, dikurangi, energi ikatan total, pada produk. Perhatikan di sini. Bahwa di sini, ada ikatan. Sementara di sini, ada ikatan atau tidak? Tidak ada. Ini harus jeli. Bahwa, delta H, ini delta H reaksi sebesar ini, yang diketahui, dan energi ikatan rata-ratanya juga sudah diketahui, maka per ini kebetulan ada pertanyaannya adalah, hitunglah energi ikatan rata-rata C double C. Kita ke pembahasan, kita tuliskan. Bahwa di sana ada 1 ikatan C, C dan 4 ikatan C, H. Sementara produk-produk tidak ada ikatannya, sehingga nilainya adalah 0. Nilai delta H kita masukkan, di sini ada plus, kemudian kita masukkan masing-masing, maka satu bagian yang tidak diketahui, atau energi ikatan, yang ditanyakan ya, energi ikatan rangkap C, C maka akan bisa dijawab. Kita ke contoh berikutnya, tentang energi ikatan, masih tentang energi ikatan, diketahui energi ikatan S dan O sebesar ini, ini kita ada tabelnya tersendiri, kemudian ikatan antara S dengan oksigen, sebesar ini, kemudian energi ikatan O, juga ada, kemudian kita diminta menghitung perubahan entalpi dari reaksi berikut. Entalpi adalah energi reaksi. Nah, reaksinya sudah ditunjukkan begini, kemudian kita tuliskan struktur ikatannya, jadi pada reaktan, ada S, O, 2, S, O, 2, 1, rangkap, 1, tunggal. Sementara kemudian O, 2, di sana adalah ikatannya rangkap, membentuk S, O, 3, kita memang harus mengenal bagaimana bentuknya, sehingga di sini, energinya karena beda-beda, seperti ini energinya beda, S, O, double atau rangkap, dengan S, O, yang tunggal, itu nilainya berbeda. Maka untuk entalpi, entalpi reaksinya, jumlah pemutusan ikatan, berarti ada di reaktan, ini diputuskan dulu semuanya, kemudian digabungkan, atau dibentuk, untuk molekul yang baru. Nah, ini delta H, di sana ada, 1, S, O, S, O, S, O, kemudian S, O, tunggal, oke, kemudian ini, koefisien reaksi selalu mengikuti. Jadi, andai kata di sini ada 2, 3, maka koefisiennya juga dilibatkan. Karena ini, koefisien reaksi itu menggambarkan nantinya jumlah molekul. Jumlah molekul untuk koefisien 1, dan koefisien 2, tentu tidak sama. Karena itu, untuk menghitung energi ikatan, atau entalpi reaksi, maka koefisien tersebut sangat mempengaruhi. Jadi, ini perhatikan dilibatkan. Karena ini setengah, sebandingnya ini satu, maka kalau yang ini, yang bagian ini, karena koefisiennya satu, maka tidak perlu dikalikan lagi dengan yang lain. Artinya kali satu, tetap angka itu sendiri. Kemudian ini, ini di bagian ini adalah bagian reaktan, yang ini adalah bagian produk. Maka total entalpinya bisa didapatkan. Demikian kita pelajaran tentang energi ikatan. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah membantu untuk pembuatan PPT. Saya gunakan PPT dari dua kelompok. Terima kasih untuk Amalia, Uswatun, dan Nita. Juga terima kasih kepada Aini, Iza, dan Nova. Terima kasih. Mudah-mudahan support kalian, bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.